Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channel Nadine Electronica tutorial berbaikan seputar elektronik terima kasih sudah menonton video ini dan pada video channel ini saya ada kedatangan sebuah televisi LED merek LG LG 32 inci yang mana kerusakan TV ini yaitu gambarnya sebelah ke atas normal dan ke bawah seperti ini blank, tapi kadang-kadang di saat awal dinyalakan ke bawahnya normal dan lama-lama jadi blank begini ini tadi saya nyalakan sekitar sudah 5 menit baru blank untuk model TV nya yaitu ini dia serinya 32 LH 500D untuk mengetahui kerusakannya mungkin akan langsung saya bongkar saja mudah-mudahan masih bisa terselamatkan dan ini 99% kemungkinan kerusakan ada pada layar ya pada layar LCD nya dan layar itu ada beberapa bagian ada layar kaca tikon cop dan juga ada cop kupingan oke mari kita periksa semua untuk doleman TV LED LG yang tadi gambarnya sebelah ya tadi tidak sempat saya videokan saya cek-cek untuk mainboard power supply maupun tegangan tikon yang ada di tikon ini ternyata semua terindikasi normal ya dan untuk TV ini menggunakan panelnya yaitu nah ini dia jenis panelnya sorry HF 320 WHB N 80 ya nah ini untuk jenis panelnya jadi karena tikon tadi sudah saya ukur-ukur keadaan normal untuk memperpendek video akan saya langsung membuka casing depan dan saya akan memeriksa kupingannya ya dan disini ternyata kupingannya ada dua nah kuping atas dan bawah nah seperti ini dan ternyata yang blank itu yang kuping bawah ya yang dekat dengan tikon biasanya yang bermasalah yang jauh dari tikon tetapi ini yang dekat dengan tikon nah seperti ini masih blank sebelah yang sebelah oke akan saya ukur-ukur dulu untuk tegangan tikonnya ya nanti akan saya share titik apa saja mungkin kalau ketemu apanya yang bermasalah lanjut saya periksa dulu biar saya lebih fokus dan dilanjutkan untuk pemeriksaan chop kupingan pada TV LED LG ini tadi saya tidak berani sambil memperdiokan ya karena ini perlu ketelitian dan perlu konsentrasi nah ini saya akan share hasilnya saja disini nah ini untuk model chop kupingannya seperti ini ini yang belum dikerik ya sebelahnya tidak jauh beda lah dengan yang ini yang ini yang sudah saya kerik test point-test pointnya disini nah disini ada beberapa test point ini yang berbentuk kotak test pointnya seperti ini nah ada 1,2,3,4,5 atasnya 5 juga jadi ini ada 10 test point dan disini ada test point yang berbentuk garis ya 1,2,3,4,5,6 nah ini point yang ketujuh yang bermasalah ya dihitung dari sini 1,2,3,4,5,6,7 ini jalurnya sangat kecil sekali tadi saya tidak berani sambil memvideokan takut konsentrasi hilang nah ini sudah saya gambarkan seperti ini untuk test pointnya kurang lebih ya maaf kalau gambarnya kurang jelas nah seperti ini nah ini yang titik ini ini minus 8 volt PGL ya PGL berarti yang ini ya diawali dari ini nah mungkin bisa dibaca ya yang atasnya 0 yang ini 7,2 volt yang ini berarti yang ini ya oke mungkin bisa dimengerti ya ternyata untuk yang test point yang ini yang 10 titik ini normal semua disini normal semua ya 3,3 3,3 minus 8 PGL 7,2 7,2 27 volt PGH minus 8 volt PGL dan 3,3 volt ini 0 ini 0 semua normal tapi ada kejanggalan disini 1,2,3,4,5,6 ya titik 6 berarti yang ini ini yang sudah saya solder kawat jumper mungkin bisa dimengerti ya nah ini harusnya 7,2 volt tadi kadang hilang ya kadang hilang kadang ada jadi untuk solusinya ini sudah saya solder memakai kawat kecil ini menyoldernya perlu hati-hati dan saya jumper ke sini ke test point t-con disini 7,2 volt oke akan saya angkat dulu saya solder ke sini nah ini untuk kabel jumpernya bisa terlihat ya disini ke titik ini 7,2 volt 7,2 volt ini yaitu titik pada PCcom ya PCcom L ya disini nah terhubung ke resistor yang ini disini ada titik point saya solder disini nah kemudian saya tarik kesini ke kawat ya seperti ini dan saya solder ke yang tadi saya jelaskan ya mungkin bisa dimengerti oke nanti akan saya coba setelah penjamperan titik PCcom L saya tes oke saya nyalakan nah ini sudah keluar untuk logo LG nya ya sudah keluar untuk logo LG nya nah gambarnya sudah keluar tadi saya nah ini untuk test point nya saya center lagi dari dekat ini nyoldernya lumayan susah ya nanti nah jadi titiknya ini kalau digambar berarti yang ini ya yang hilang oke semoga bisa bermanfaat saya cukupkan sampai disini saja untuk video kali ini akhir kata dari saya Nadine Elektronik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati